Akhirnya Nur Suki ditahan oleh para skrin mafis polri Usai ditetapkan statusnya sebagai tersangka Dan Nur Suki pun memakai baju romri kebanggaan cara tahanan Jadi tersangka karena diduga Hina NU Gus Nur ditahan 20 hari Minggu 25 Oktober jam 09.59 WIB Kompas.com Penyidik Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri Resmi menahan Suki Nur Harja alias Gus Nur Tersangka kasus dugaan ujalan kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama Tersangka dalam hurung Gus Nur ditahan Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Nywono Kepada Kompas.com Minggu 25 Oktober 2020 Di sebelah selas ya Statusnya Nur Suki hari ini resmi ditahan Asmi tersangka Untuk 20 hari ke depan Kemudian Nur Suki Akan menghadapnya dengan tabah Dan dia mengatakan dulu Tidak akan pernah takut Maju terus sampai ke ruang tahanan Saya lanjutkan Argo menuturkan Gus Nur ditahan selama 20 hari Di rutan Baris Krim Polri Adapun Gus Nur ditangkap Di kediamannya di Malang Jawa Jemur Pada Sabtu 24 Oktober Kemarin Dini hari tadi Sabtu 24 Oktober 2020 Pukul 00.18 WIB Di rumahnya Sawu Yajar Kecamatan Pakis Malang Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Atau Karopenmas Divisi Umbas Polri Brigjen Pol Awi Setiono Kepada wartawan hari Sabtu Nah itu berita Intinya pada hari ini Berita terkini terkait dengan Suki Nur Harja Yang sudah ditahan oleh Baris Krimapus Polri Karena Tindak Pidana Dugaan Dugaan Dalam bahasa hukum Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Hina Terhadap Nahdlatul Ulama Ya ini Peringatan Buat semuanya saja Hati-hati Anda ketika Menghujat Menghina Apalagi Ormas Besar-sebesar NU di Tanah Air Di Republik ini Belajarlah yang benar Tentang hukum Tentang pendidikan Anda harus bisa membedakan Mana hinaan Mana hok Mana fitnah Dan mana kritik Yang jelas antara kritik Dengan hinaan itu Berbeda jauh Dan yang bisa membedakan Otak yang waras Otak yang seger Otak yang sekolah Kalau Anda tidak sekolah Anda bodoh Tidak paham Ilmu pengetahuan Tidak paham agama Anda menganggap bahwa itu kritik Tapi itu adalah hinaan Hinaan ada pasalnya Di negara ini Setiap orang Boleh mengkritik orang Tapi kalau masuk pada Ranah hinaan Maka negara ini adalah Negara hukum Ada pasal yang bisa dikenakan Untuk menjerat Para penghina Para penghujat Siapapun Apalagi tokoh bangsa Apalagi organisasi besar Apalagi Simbol-simbol negara Di negara ini Yang terakhir Hung Refli Harun Kemana Anda Kok tidak pernah ada suaranya Ya Hung Refli Harun Adalah orang yang telah Mengajukan Pertanyaan Umpan-umpan Yang membuat Nursukik Kemudian menjawabnya Dan kemudian Ditangkap oleh Polisi Tetapi Sejak ini Mencuat Menjadi isu publik Sejak Wawancaranya Refli dengan Nursukik Menjadi Kontroversial Menjadi polemik besar Hingga kemudian Nursukik ditahan Dan menjadi Tersangka Sampai hari ini Belum pernah ada Komentar Apapun Dari Refli Harun Saya cek di Channel Pribadinya Refli Harun Juga belum pernah ada Tanggapan dan komentar Sedikitpun Terkait dengan Kasus Nursukik yang melibatkan Dirinya pada Segmen podcast Ketika itu Mestinya tidak begitu Dong Refli Anda Sebagai orang yang Ikut bertanggung jawab Atas Ditahannya Nursukik ini Karena Wawancara ini adalah Dengan Anda Wawancara Pribadi yang Mengajukan pertanyaan Juga Anda Anda memberikan Umpan-umpan Yang kemudian Ditangkap oleh Nursukik yang SDM-nya Nunseu terbatas Anda pasti tahu Karena Anda Pemakar hukum Mestinya Anda Mengingatkan ketika itu Tetapi Anda Membiarkan Dan ikut Tertawa-tawa Nah kalau Nursukik tidak Paham akan Matri konten itu Adalah Ujaran kebencian Hinaan Itu paham Apa Bisa dimaklumi Bisa dipahami Karena Nursukik Memang SDM-nya terbatas Dia tidak Tampak SD Ilmu pengetahuan agamanya Juga sangat terbatas Tidak pernah Ngaji di pesantret Tapi Kadung diulamakan Kadung ditokokan Ini yang bahaya Kan begini Orang tidak tahu Orang bodoh Ditokokan Diberikan panggung Sangat berbahaya Sekali Berbahaya bagi dirinya Seperti Nursukik Hari ini ditahat Dan berbahaya Bagi orang lain Yang tidak paham Yang sama-sama Tidak tahu Sesat Menyesatkan Nah Kewajibannya Refil Harun Orang yang paham Makan hukum Mestinya mengingatkan Nursukik Bukan memberikan Umpan-umpan Bola-bola Sesat Menyesatkan Kemudian ditangkap Oleh Sugik Nur Dan menjadikan dia Ditahan Atas apa yang telah Dilakukan terhadap Nursukik Nah saya kira Refil Harun harus Ikut angkat bicara Mungkin Bagaimana Menangkapi ini Tetapi Mudah-mudahan Liwa akan Berbicara Setidaknya Minimal akan Menjadi saksi Pada kasus Yang menjerat Nursukik Tidak masuk Ditahanan Sampai hari ini Tetap semangat Kompak Menjaga Negara Kesalahan Republik Indonesia NKRI Harga mati Wallahul muhafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton